Sebagai anggota pembina otis bidang pembinaan budi pekerti dan akhlak mulia Delapan, Sri Sutina SPD Sembilan, Titin Kusriani SPD Sebagai anggota pembina otis bidang pembinaan prestasi akademik seni sastra budaya dan komunikasi bahasa Inggris Sepuluh, Suprapta SPD Sebagai anggota pembina otis bidang pembinaan kreativitas Keterampilan dan kewirausahaan Sebelas, Asmuian AMD PD Sebagai anggota pembinaan Mohamad Oirul Gisa Ananda Delapan, Wakil Ketua John Fredio Delapan, Sekretaris Orisa Satifar Delapan, Iren Ketia Sandeibuari Sembilan, Anggota Nisi Siriananda Delapan, D Rizyani Fatika Sari Delapan, D B, Seksi Bidang Pembinaan Budi pekerti dan akhlak mulia Koordinator, Dibura Wanjim Sias 7A, Anggota Koordinator, Dibura Wanjim Sias 7C, Kita Diatisa Dabatang Amanda Dias Tisiyanya 9G T, Seksi Bidang Pembinaan 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 Bungu Ramadana Rupiah, 8A, 9C, Muhammad Hidayat, 8C, Krishna, 7A, Khoiru, 9B, Novita, 9B, Dena, 8B, Hendi, Bermana, 9B, Seri dari Jeki, Jowadi, 8C, Yairus, 7C. Ketiga, Guru Pembina Otes melakukan penyusunan program kerja jangka pendek, atau dalam kurung 1 tahun pelajaran dan melanjutkan pembahasannya di tingkat pemurus Otes. Keempat, Wakil Ketua Bidang Pembinaan. Kelima, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang sesuai. Keenam, apabila terdapat keseluruhan dalam pilihnya pembina dan pemurus Otes yang baru, ditetapkan dinamirik pada tanggal 2 halina SPD-MMPD. Pengurus Otes selama dan baru mengambil tempat dengan ini... Jalan! Pengurus Otes! Pengurus Otes! Pengurus Otes Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton